Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh yang bersifat irreversible, atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau kesempurnaan. Sebagai contoh adalah kemampuan untuk berpikir, bertambahnya kemampuan untuk mengingat, bertambahnya kemampuan secara emosional, dan lain sebagainya. Singkatnya, pertumbuhan dapat diukur secara fisik, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur secara fisik. Dalam video ini akan dibahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal dapat berupa nutrisi, suhu, cahaya, tanah, air, dan kelembaban. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi karena aktivitas pembelahan sel di daerah meristem. Tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan primer dan sekunder. Perkembangan pada tingkat seluler, misalnya diferensiasi sel hasil pembelahan membentuk jaringan. Perkembangan tingkat organ ditandai dengan terbentuknya organ vegetatif, yaitu bunga, buah, dan biji. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat berlangsung hampir seumur hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat dibedakan antara perkembangan fase embryonik dan fase pasca embryonik. Fase embryonik dimulai ketika terbentuknya zigot hingga menjadi embryo, sedangkan fase pasca embryonik terjadi sejak hewan lahir atau menetas hingga menjadi dewasa. Pertumbuhan pada hewan hanya berlangsung sampai dengan usia tertentu. Beberapa jenis hewan dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami metamorfosis dan metagenesis. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh yang bertahap dari larva menjadi dewasa, di mana bentuk larva sering berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metagenesis merupakan pergiliran hidup antara fase seksual dan aseksual. Bentuk makhluk hidup antara fase seksual dan fase aseksualnya berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Pertumbuhan dan perkembangan manusia mengalami beberapa tahap, yaitu balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Pada usia remaja terjadi pubertas, yaitu perubahan menjadi dewasa. Pubertas atau akil balik adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun, dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Masa pubertas meliputi serangkaian tahapan fisik, yang hasil akhirnya adalah kesuburan dan perkembangan karakteristik seksual, yaitu bagian-bagian tubuh yang diasosiasikan dengan lelaki dan perempuan dewasa. Pubertas tidak hanya melibatkan serangkaian perubahan-perubahan fisik ataupun perubahan biologis, namun proses ini juga memiliki dampak pada psikososial dan perkembangan emosional dari remaja. Sekian dulu video kali ini. Berikan like dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.